Surat undanganmu, pernikahan itu, ku genggam erat di tanganku. Hanya doa restu yang ku persembahkan, semoga engkau bahagia. Wow, wow, ternyata lagu ini tinggi ya? Lagu ini tinggi banget. Aku sering dengar lagu ini, tapi saya tidak tahu apa judul lagu ini. Ya, ya, ya. Hai, ketemu lagi dengan Aido Bikri. Dan hari ini aku ditemenin sama... Baik, ada empat. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya, para sub-breaker aku, dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Tanpa kekurangan satu apapun bahagia lahir dan batin pastinya. Amin, amin, amin. Ya, tadi Raga nggak tahu itu judul lagunya apa? Tidak tahu judulnya. Itu adalah lagu surat undangan dari Poppy Mercury. Oh, lagunya Poppy Mercury. Yes, yes, yes. Ini... Gue tuh ingat lagu ini itu, waktu gue main di rumah tetangga gue, ya, tapi sering puter lagu-lagu Poppy Mercury. Yes, yes. Mungkin ternyanyang. Oh, ya lagu lagi. Ini lagu diva-diva Indonesia jaman dulu. Nge-hit banget. Nge-hit banget. Gila, 90-an itu jaman-jamannya slow rock dan... ...suara penyanyi-penyanyinya cetar-cetar banget. Tidak bisa lihat lah ya. Kalau lagu-lagu jaman dulu tuh bener-bener... Nge-hit, nggak kaling-kaling tinggi. Yes, bener-bener nantap. Dan kali ini lagu Poppy Mercury ini di nyanyiin sama Reza. Seperti kemarin permintaan aku sama Raga kan, minta buat para subreker kita semua yang kasih tahu nih. Lagu Reza yang nyanyiin di luar dari... Lagu ini kali ini. Dikasilah lagu ini. Surat undangan. Surat undangan dari Poppy Mercury ini. Aduh, ini lagunya berat. Berat parah. Nadanya rendah. Rendah banget, tinggi-tinggi banget lagu ini. Aku penasaran ini gimana Reza nyanyiin lagu ini. Kuat apa enggak dia nadanya Poppy Mercury ini ya. Langsung aja kita tontonin Reza nyanyiin lagu Surat Undangan. Tapi sebelum itu kalian semuanya. Ini kayaknya subscriber aku ini nggak naik-naik nih. Ayo dong. Ayo dong. Ayo, bisa yuk. Pecet doang, nggak capek kan. Pecet dong. Kan nggak sengaja nih nonton. Ya udah, langsung aja sekarang pecet tombol subreaknya ya. Ayo, sudah. Langsung aja kita tontonin Reza nyanyiin lagu Poppy Mercury, Surat Undangan. Jujur aku kangen banget dengan musik-musik seperti ini. Cuma dulu tuh hampir, dulu tuh mirip-mirip gini-gini ya. Ya, ya. Aku masih sering sih karuki-an lagu-lagu ini. Oke. Every day, setiap pagi aku selalu karuki. Lah kenapa aku yang jadi curhat di sini? Oh iya, aku mau kasih tau buat kalian semuanya. Kenapa sering aku stop, 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 stop. Karena buat menghindari copyright. Aku jawab aja langsung di sini ya. Karena nggak mungkin aku ngejawab ke komen. Masih banyak yang belum tau juga suaranya ya. Iya, iya, iya. Takutnya ntar kalau aku nggak nginiin karena copyright. Paling aku mute suaranya itu lebih... Lebih nggak asik lagi ya. Nggak asik lagi gitu kan. Nggak ada suara penyanyinya sama sekali gitu kan. Kita mute. Jadi akhirnya kalau yang belum tau pada subreaker-subreaker baru. Caranya itu kayak gini. Nah, begitu. Nah, begitu ya lagunya. Endah banget kan? Endah banget kan? Endah banget kan? Aman sih. Masih aman sih. Rendahnya masih aman. Sudah masih kedengeran gitu nggak ngorok suaranya. Serak-seraknya ada dong langsung. Dari awal tuh udah ada serak-seraknya. Keren. Gila, aku iri tuh. Serak-seraknya kayak... Ya. Aduh, cakep. Karakternya memang suaranya tuh tipenya begini sih. Kalau di Poppy Mercury nyanyi, Gaya Poppy Mercury itu beda sama Nikel gitu kan. Nggak inget loh. Kayak gimana kalau Poppy Mercury. Habis ini kamu dengerin lagu Poppy Mercury. Seperti apa nyanyinya. Dan ini keluar sih dari Poppy Mercury. Keluar banget malah aku bilang. Ini udah mulai nih. Naik, naik, naik. Lagu ini kan makin naik, makin naik, makin naik. Dan ngomong ya sama kalian semuanya. Ini bener-bener masih ada Nike Ardila. Hmm, rasanya. Masih ada Nike Ardila. Itu nggak bisa dibuat. Mau nyanyi lagu apapun, dia tetap ada Nike Ardila. Tarikannya. Ya. Bener, itu persis banget. Semoga engkau bahagia. Oh. Oh. Bisa ada dengar. Ini tarikannya. Ini ya. Semoga engkau bahagia. Itu Nike Ardila banget. Lengkingannya Nike Ardila banget. Tinggi banget. Ini nadanya. Sumpah ini nadanya tinggi banget. Bending banget suaranya. Enduransinya bagus banget. Yes. Nggak turun nadanya. Jago belting nih. Ya. Gue yang sesak dengernya. Tepas dulu. Di sisiku. Oh. Aku nih. Sekarang ini dadaku kesak. Karena ketakut dia nggak nyampe. Takut dia keceklik. Nah. Itu rawan banget nih lagu-lagu tinggi begini. Iya. Dan powernya bagus banget. Sanget. Powernya bagus banget. Sumpah. Powernya bagus banget. Ini anak. Nah. Bikin aku tambah iri. Beneran iri. Kenapa irinya nanti? Ini untuk jawab di belakang. Kenapa aku iri sama anak ini. Habis tadi tinggi teriak-teriak. Ambil selesai. Sudah. Turun. Sep. Aman. Enak banget. Seperti biasa ya. Santai ya. Kayaknya ini sama kayak tadi nggak sih? Iya. Kayaknya masih. Lagu. Lagu penggeluk. Masih sama nih. Panjang banget. Wah. Oh. Panjang banget. Wah. Artikulasinya jelas banget Dan itu sih tetep karakter Nika Ardila Nah itu Gila nih anak Mantap banget sumpah Ada sih yang komen kayaknya Ini tuh rekernasi dari Nika Ardila Gak ada yang komen kayak gitu Soalnya itu dia sih Kok bisa-bisah Belum pernah kita nemu Suara ketiplek Belum pernah ada soalnya Semua orang tuh kayak Terlampiaskan, terturahkan Dan denger suara Reza Kok bisa gitu Dan bisa nyanyi Bener-bener bisa nyanyi Lucu banget ya Tanpa dirimu Nika Ardila Banget itu Jadi mohon maaf ya Kalau kita sering ngomongin Dia mirip Nika Kenyataannya Kenyataannya seperti itu Menempel banget ya Dan itu dia bukan Bukan kandang-kandang bikin karakter Bukan memiripkan Bukan dia yang membangun karakter seperti Nika Ardila Tapi memang udah bawaannya Karakter suara dia begitu Iya Ya Wow Tadi Nika Ardila keluar lagi Dan dua kali rap pengulangan Dengan nadat di tinggi Jadi itu tuh Susah lho Capek Kalau kita gak bener Nah Kalau Olah vokal kita Pengolahannya tuh Gak dengan teknik yang bener Iya Capek Pasti ada melito-melitonya itu suara Dan ini gila Endurance-nya Endurance-nya Aku salut sih Endurance-nya Dia jago belting gila Nadanya tetep Ini Anak ini gak latihan Memang bakat alaminya Nah itu dia Dia gak perlu Sekolah Sekolah vokal Bakat alaminya Kok ada Hebat Cat Napas dulu Udah Udah Oh aku pikir masih ada misalnya balik ke itu Awal Gak bisa kita habis Maaf sih kita lalu tau soalnya sama lagu ini Aku sering gak canggihin lagu ini soalnya Karena kalo di otak gue tuh yang Tanpa dirimu di sisiku Nah itu doang yang Yang membekas di otak gitu Ya emang itu racunnya lagu ini kan disitu kan Ini Reza nyanyinya Wow Sumpah deh gue makin takjub banget sama Reza Aku salut sih sama anak-anak muda jaman sekarang ini Gila sih Anak muda jaman sekarang tuh bener-bener mereka punya color sendiri Membikin apa namanya Ciri sendiri Buat di notice sama orang ya Dan makin pinter gitu ya gak sih Nah tadi aku mau jawab ya kenapa aku iri sama Reza Aku tuh pengen banget punya suara serak Sejujurnya Aku serak-serak bass ayam Bener-bener seksi gitu Kalo suara serak tuh seksi banget Kita tuh ngandelin apa kalo suaramu abis Ya gak sih agak-agak serak gue kayak seneng ya gak sih Karena itu suara yang seksi buat aku ya Ini buat aku ya Setiap orang punya selera masing-masing kan Nah tipe suara kayak Reza ini Memang bikin aku miri banget Tinggi, serak Seraknya Tingginya serak sih aku suka banget suara serak Kayak seksi aja gitu kalo suara serak Dan itu gak aku dapatkan Tapi aku dapatkan dari Reza Suara serak dan suara tinggi Jernih Bener-bener suara serak Artikulasinya bagus banget Padahal tadi itu nada rendah Kalo kita gak Maksudnya gak bisa Itu bisa jadi kumur-kumur kedengerannya Gak jelas Nah Dia masih jelas loh Artikulasinya bagus banget Bagus sih Keren Aku bilang ini keren Tolong kalian semuanya Subraker aku Tolong rekomendasiin lagi Apalagi nih yang harus Kita dengarkan Karena Ini aku udah Aku udah tereza-reza Ini jadi ya Bener banget nih Makin kita dengerin lagi Lagi-lagi Kok makin keliatan nih Anak ini punya kualitas Memang bagus banget Mantap Mantap Dan kalian semuanya Akan lebih mantap lagi Kalo Sambil nonton ini Langsung pencet tombol Subraker Yang ada di bawah Silahkan Pasti kalian mantel Kalo mencet Tombol Subraker Yang di bawah Dan jangan lupa juga Loncengnya dinyalain Biar gak ketinggalan Video terbaru dari kita Yes Sama jalan-jalan Ke Instagram Kita berdua Kalo aku At aylfikri Underscore KDI Kalo aku At di ampat Underscore Raga dan Indra Bisa DM ke kita ya Maksud tau lagu apa aja yang buat kita Yes Yuk sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye Bye